Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini Yang akan kita bahas Yaitu mengenai Rencana aksi mahasiswa Besok pada tanggal 11 April 2022 Jadi besok Hari Senin teman-teman ini rencana Ada aksi mahasiswa di depan Estanegara dimana Tuntutan mahasiswa minta kejelasan Minta ketegasan Presiden Jokowi Terkait perpanjangan Masa jabatan Presiden dan wacana Perundaan Pemilu Ini yang kemarin menjadi heboh teman-teman Kenapa? Karena ada menteri yang Juga ikut mewacanakan terkait Perpanjangan Masa jabatan Presiden Dan Perundaan Pemilu Juga ini disampaikan oleh Koalisi Presiden Jokowi Yaitu Ketomu Partai Ada Ketomu PAN Ada Ketomu PKB Ada Ketomu Kulukan Yang semuanya adalah Koalisi Pemerintahan Jokowi Nah Karena ini diwacanakan oleh Pejabat publik Maupun Ketomu Partai Sehingga menimbulkan reaksi Masyarakat Masyarakat menolak terkait Penundaan Pemilu Maupun Perpanjangan Masa jabatan Presiden Ini Masyarakat Mayoritas Partai Politik juga Teman-teman Menolak terkait wacana Seperti itu Tetapi Kemarin Kita juga melihat Teman-teman Pernyataan yang disampaikan Lutpin Sar Panjaitan Katanya Dia punya big data Ada 110 juta Pengguna Media sosial ini Mendukung Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa jabatan Presiden Nah Karena disampaikan oleh Pejabat publik Maka menimbulkan reaksi Dari kalangan Mahasiswa Menolak terkait Wacana itu Dan Menuntut Presiden Jokowi Supaya Memberikan penjelasan Secara tegas Terkait wacana tersebut Namun Sebelum aksi ini Dilakukan oleh Mahasiswa Tadi Sore teman-teman Saya melihat Pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi Beliau menerangkan Terkait Tahapan Pemilu Dan Pemilu Itu akan Dikelar pada Tanggal 14 Februari 2024 Dan Sementara Pilkada Serentak Dilaksanakan Di November 2024 Itu artinya Teman-teman Bahwa Tidak ada Celah lagi Untuk Perpanjangan Masa jabatan Presiden Maupun Penundaan Pemilu Karena Presiden Sudah menjelaskan Secara detail Tadi Bahwa Pemilu Dikelar pada Tanggal 14 Februari 2024 Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Lihat Apa yang disampaikan Pak Jokowi Dalam rapat Dengan Para Menterinya Tadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Salam sejahtera Bagi kita Semuanya Bapak-Ibu Sekalian Yang saya Hormati Siang hari Ini Kita akan Bahas Secara Lebih Detil Mengenai Persiapan Pemilihan Pemilihan Umum Dan Juga Pilkada Serentak Yang akan Dilaksanakan Tahun 2024 Yang pertama Saya Minta Disampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Seluruh Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Serentak Sudah Ditetapkan Saya Kira Sudah Jelas Semuanya Sudah Tahu Bahwa Pemilu Akan Dilaksanakan 14 Februari 2024 Ini Perlu Dijelaskan Jangan Sampai Nanti Muncul Spekulasi Spekulasi Yang Apa Isunya Beredar Di Masyarakat Bahwa Pemerintah Tengah Berupaya Untuk Melakukan Penundaan Pemilu Atau Spekulasi Mengenai Perpanjangan Jabatan Presiden Dan Juga Yang Berkaitan Dengan Soal Tiga Periode Karena Jelas Bahwa Kita Telah Sepakat Pemilu Dilaksanakan Tanggal 14 Februari Dan Pilkada Dilaksanakan Nanti Di November 2024 Sudah Jelas Semuanya Dan Dijelaskan Sekalian Bahwa Tahapan Pemilu Itu Sudah Dimulai Nanti Di Bulan Juni 2022 Di Pertengahan Juni 2022 Sudah Dimulai Karena Memang Ketentuan Undang-Undangnya 20 Bulan Sebelum Pemutan Suara Yang Kedua 12 April Nanti KPU Dan Bawaslu Periode 2022 2027 Akan Kita Lantik Dan Segera Mempersiapkan Pemilu Dan Pilkada Serentak Di 2024 Oleh Sebab Itu Kita Nanti Perlu Berbicara Dengan KPU Dan Bawaslu Mengenai Persiapan Persiapan Ini Agar Persiapan Pemilu Dan Pilkada Yang Ini Kita Belum Pernah Punya Pengalaman Serentak Itu Betul-betul Bisa Kita Persiapkan Dengan Matang Dan Yang Ketiga Ini Agar Segera Dikejar Juga Penyelesaian Payung Hukum Regulasi Yang Dibutuhkan Untuk Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Ini Agar Saya Minta Pak Menko Puhugam Komunikasi Yang Intens Dengan DPR RI Dan Juga KPU Sehingga Perencanaan Programnya Ini Bisa Didetailkan Didetail Lagi Dan Sehingga Regulasi Yang Ada Yang Disusun Ini Tidak Meluti Tapsir Dan Nanti Bisa Menimbulkan Perselisihan Di Lapangan Yang Keempat Yang Ini Juga Segera Harus Dikutuskan Mengenai Alokasi Dana Baik Dari APBN Maupun APBD Dalam Rangka Persiapan Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Kemarin Sudah Disampaikan Saya Bahwa Diperkirakan Anggarannya Sebesar 110,4 Riyun KPU Dan Bawaslu KPU Nya 76,6 Trion Rupiah Dan Bawaslu Nya 33,8 Trion Rupiah Ini Saya Minta Didetilkan Lagi Dihitung Lagi Dikalkulasi Lagi Dengan Baik Dalam APBN Maupun Dalam APBD Dan Dipersiapkan Secara Bertahap Yang Kelima Kita Juga Harus Menyiapkan Pejabat Gubernur Pejabat Bupati Pejabat Wali Kota Yang Berakhir Masa Jabatannya Di 2022 Ini Ada 101 Daerah Disiapkan Jadi Karena ada 7 Gubernur Ada 76 Bupati Dan ada 18 Wali Kota Yang harus Diisi Saya Minta Seleksi Figur-figur Pejabat Daerah Ini Betul-betul Dilakukan Dengan Baik Sehingga Kita Mendapatkan Pejabat Daerah Yang Capable Memiliki Leadership Yang Kuat Dan Mampu Menjalankan Tugas Yang Berat Di Tengah Situasi Ekonomi Yang Tidak Mudah Situasi Ekonomi Global Yang Tidak Gampang Nah Itu Teman-teman Yang Disampaikan Presiden Jokowi Bahwa Pemilu Dilaksanakan Pertanggal 14 Februari 2024 Jadi Disini Sudah Tidak Ada Celah Lagi Teman-teman Terkait Penundaan Pemilu Maupun Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Nah Pertanyaan Berikutnya Teman-teman Kalau Presiden Jokowi Sudah Mengatakan Seperti Itu Apakah Mahasiswa Juga Akan Turun Ke Jalan Terkait Menyampaikan Tuntutan Aspirasinya Karena Kalau Kita Lihat Teman-teman Kemarin Yang Disampaikan Oleh Pihak Mahasiswa Bahwa Tuntutan Mahasiswa Bukan Hanya Perudahan Pemilu Maupun Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tetapi Ada Hal Yang Lain Ini Yang Dituntut Oleh Mahasiswa Jadi Itu Teman-teman Apakah Besok Jadi Aksi Mahasiswa Atau Tidak Nah Terkait Aksi Mahasiswa Yang Akan Dilaksanakan Mengenai Pertasan Ponsel Atau HP Milik Mahasiswa Dan Ada Sikap Dari Partai Demokrat Yang Mengatakan Yang Pertas Itu Seorang Pengecut Nah Teman-teman Untuk Lebih Jelasnya Coba Kita Baca Beritanya Kita Ambil Dari Kumparan News Demokrat Kritik Pertas Ponsel BMSI Pengecut Zaman SBY Demokrasi Subur Ketua Departemen Hukum Dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mugrianto Mengkritik Upaya Pertasan Ponsel Sejumlah Anggota BMSI Jelang Demo Besok Senen 11 April Menurut Dia Pertasan Ini Tampak Seperti Aksi Pengecut Untuk Menjegal Mahasiswa BMSI Yang Akan Menyampaikan Aspirasi Pada Pemerintah Mari Bersama-sama Kita Lawan Perbuatan Pengecut Demikian Dengan Melakukan Gerakan Moral Dan Aksi Nyata Untuk Mengingatkan Aparat Negara Pemerintah Serta Aparat Penegak Hukum Segera Ambil Langkah-langkah Konkret Untuk Menghentikan Segala Bentuk Kejahatan Cyber Termasuk Mengusut Tuntas Dan Menangkap Pertas Tersebut Kata Didik Saat Dihubungi Minggu 10 April Didik Mengingatkan Dalam Negara Hukum Yang Demokratis Kewibasan Berpendapat Dijamin Pelaksanaannya Oleh Konstitusi Ia Prihatin Cara-cara Serupa Masih Terus Terulang Dan Negara Melalui Aparatnya Tidak Bisa Memberikan Pelindungan Dan Jaminan Didik Menilai Fenomena Peretasan Tersebut Telah Melukai Perasaan Masyarakat Dan Pejunjung Demokrasi Ini Memberangus Demokrasi Dan Membahayakan Kehidupan Berbangsa Bernegara Dan Bermasyarakat Sangat Memprihatinkan Seringkali Kejadian Tersebut Bersamaan Dengan Momen Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Kritik Dan Saran Kepada Pemerintah Termasuk Momen Yang Ada Nilai Politiknya Papar Didik Dalam Negara Hukum Yang Demokratis Perbedaan Pendapat Itu Biasa Dan Memang Harus Dihargai Selain Bagian Ini Adalah Hak Warga Negara Yang Tidak Boleh Dibungkam Dan Diberangus Siapapun Sebab Itu Didik Menegaskan Paretas Harus Diusud Dan Ditintak Ia Mengimbau Jangan Sampai Negara Pemerintah Dan Apart Negara Penegak Hukum Kalah Dengan Para Penumpang Gelap Demokrasi Jangan Sampai Ada Anggapan Ada Pembiaran Ada Anggapan Pemerintah Kalah Dengan Para Perusak Demokrasi Dan Bahkan Jangan Sampai Muncul Anggapan Ada Keterlibatan Kekuasaan Jika Masyarakat Distrust Kepada Pemerintah Maka Akan Sangat Bahaya Ujar Dia Pemerintah Akan Kuat Jika Check and Balance Bisa Berjalan Tanpa Ada Sumbatan Sumbatan Pemerintah Juga Membutuhkan Kontrol Yang Terukur Untuk Menjaga Abuse Of Power Idealnya Pemerintah Tidak Perlu Takut Dan Khawatir Dengan Masukan Dan Kritik Publik Tambah Sebelumnya Koordinator Pusat BMSI Kaharudin Mengaku Belum Bisa Mengakses Beberapa Media Sosial Di Ponselnya Selain Kaharudin Beberapa Ketua BEM Anggota BMSI Juga Ikut Diretas HP Dari Koordinator Pusat BMSI Sudah Dua Hari Ini Sedang Diretas Ujar Koordinator Media BMSI Lutfi Yuf Rizal Pada Kumparan Sabtu 9 April 2022 Itu Teman Teman Terkait Ponsel Dari BMSI Anggota BMSI Atau Ketua BMSI Ini Diretas Orang Tak Dikenal Ini Menurut Pihak Partai Demokrat Suatu Tindakan Yang Pengejut Kenapa Dia Melakukan Kejahatan Cyber Kepada Warga Negara Indonesia Dan Ini Kata Partai Demokrat Teman Teman Harus Diusut Karena Ini Pembungkaman Terhadap Demokrasi Menyampaikan Aspirasi Adalah Hak Setiap Warga Negara Dan Itu Dijamin Uli Undang Undang Sekali Lagi Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Itu Dijamin Undang Undang Tetapi Malah HP Diretas Oleh Orang Tak Dikenal Ini Yang Memprihatinkan Ketika Mahasiswa Menyampaikan Aspirasi Nah Teman Teman Kembali Ketika Pak Jokowi Sudah Menyampaikan Seperti itu Bahwa Pemilu Akan Digelar Pada 14 Februari 2024 Artinya Itu Tidak Mungkin Lagi Akan Dilakukan Karena Bajan Jokowi Sudah Mengatakan Seperti itu Karena Pemerintah KPU DPR Sudah Sepakat Bahwa Pemilu Digelar 14 Februari Maka Harusnya Selesai Nah Sekarang Pertanyaan Kita Dengan Apa Yang Disampaikan Pak Jokowi Apakah Masih Maksud Melakukan Aksi Demo Kalaupun Masih Tidak Masalah Tuntutan Maksud Bukan Hanya Terkait Penundaan Pemilu Maupun Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Masih Ada Lagi Aspirasi Yang Akan Disampaikan Mahasiswa Jadi Kita Tinggal Menunggu Besok Apakah Jadi Dilaksanakan Aksi Demo Di Depan Istana Atau Ditunda Karena Pak Jokowi Sudah Mengatakan Bahwa Pemilu Dikelar 14 Februari 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh